Pertama, siapkan 2 butir telur, lalu kita kocok lepas Kita akan buat telur orak-arik Kita siapkan pan, beri sedikit minyak, lalu tuangkan telur Selanjutnya ini kita aduk-aduk Untuk memasaknya, aku menggunakan deep fry pan cookware by Idealife IL24DFP Yang dibuat dengan teknologi Jerman, non-stick, lapisan desain marmer yang cantik Kalau sudah matang, bisa langsung kita angkat Selanjutnya, siapkan chopper, kita tuangkan 250 gram ayam fillet Ini aku menggunakan yang bagian dada dengan sedikit kulit Kemudian tambahkan 2 siung bawang putih Lalu kita tutup dan haluskan Untuk menghaluskannya, aku menggunakan electric chopper by Idealife IL216 Yang memiliki pisau super tajam, jadi menghaluskan jauh lebih cepat Setelah halus, kita pindahkan ke dalam wadah Kita tambahkan wortel serut secukupnya Ini kurang lebih sebanyak setengah buah Lalu tambahkan juga setengah buah bawang bombay yang telah kita potong kecil-kecil Tambahkan juga 2 batang daun bawang Lalu masukkan telur orak-arik yang telah kita buat tadi Kita aduk hingga tercampur rata Kita tambahkan 1 sendok makan saus tiram Untuk seasoningnya, kita tambahkan 1 sendok teh garam 1 sendok teh kaldu bubuk Dan setengah sendok teh merica bubuk Kita aduk hingga tercampur rata Adonan untuk isiannya sekarang sudah siap Ini kita sisihkan dulu ya Berikutnya, siapkan wadah Tuangkan 250 gram tepung terigu Tambahkan setengah sendok teh garam Lalu siapkan air panas sebanyak 250 ml Kita tambahkan pewarna makanan warna hijau secukupnya Kita aduk rata Kita tuangkan air panasnya secara bertahap sambil kita aduk Untuk banyaknya air panas yang kita gunakan Kita sesuaikan dengan tekstur adonannya Kira-kira sampai adonannya kalis Agar lebih mudah, selanjutnya ini akan aku uleni menggunakan tangan Pastikan tekstur adonannya sudah kalis seperti ini Kemudian kita tambahkan 1 sendok makan minyak goreng Kita uleni kembali adonannya hingga tercampur Oke, kalau sudah adonan ini akan kita tutup menggunakan plastik wrap Tujuannya agar tidak kering Adonannya kita istirahatkan sebentar ya Sampai benar-benar dingin atau suhu ruang Buat kalian yang baru pertama kali mampir ke channel youtube ini Jangan lupa untuk subscribe dan tekan tanda loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan resep menarik lainnya Terima kasih Kalau adonannya sudah dingin atau suhu ruang Plastik wrapnya bisa langsung kita buka Kita uleni kembali Selanjutnya adonan ini akan kita pindahkan ke alas kerja Terlebih dahulu alas kerjanya kita olesi dengan tepung Selanjutnya adonan ini akan kita potong-potong Terlebih dahulu adonan ini akan aku potong menjadi 2 bagian Lalu dalam satu bagiannya aku potong menjadi 8 potong Untuk resep lengkapnya sudah aku tulis di kolom deskripsi Jadi kalian langsung cek aja di bawah judul Kalau sudah selesai kita potong-potong Selanjutnya kita ambil satu bagian Kita bulatkan terlebih dahulu Lanjut ini kita pipihkan menggunakan rolling pin Kalau sudah kita ambil cetakan Boleh menggunakan apa aja ya Ini diameternya 10 cm Oke ini hasil cetakannya Selanjutnya kita akan beri isian sebanyak setengah sendok makan Kemudian bagian atasnya kita tutup lagi menggunakan adonan Kita rekatkan bagian pinggir-pinggirnya Kemudian kita pelintir dan kita tekan Ini sama seperti pembuatan pastel ya Jadi caranya kita tarik Lalu kita pelintir dan kita tekan bagian ujungnya Kita lakukan keliling ya sampai selesai Kalau sudah jadi hasilnya seperti ini Cantik banget Lakukan hal yang sama hingga selesai Selanjutnya siapkan mangkuk steamer Olesi dengan minyak goreng tipis-tipis Agar tidak lengket Kemudian kita susun ke dalam mangkuk kukusan Oke ini sudah siap untuk dikukus Selanjutnya tuangkan 400 ml air ke dalam pot Lalu kita pasang alasnya Kemudian kita naikkan mangkuk kukusan di atasnya Lanjut ini kita tutup Kita setting timernya selama 30 menit Untuk mengukusnya aku menggunakan food steamer By Idealife IL114 Yang terdiri dari 2 layar Yang muatannya lumayan banyak Mengukus jadi praktis ya Karena kita setting timernya Jadi kalau sudah matang akan mati secara otomatis Untuk membuat sausnya Kita siapkan 5 buah cabai rawit merah 7 buah cabai merah keriting Dan 2 siung bawang putih Kita tutup dan kita chopper hingga halus Agar hasilnya lebih halus Ini akan aku tambahkan 150 ml air Kita tutup dan kita haluskan kembali Kalau sudah halus Hasilnya seperti ini Selanjutnya kita tuangkan ke dalam deep fry pan cookware By Idealife IL24DFP Kita tambahkan 1 sendok teh garam 3 sendok makan gula pasir Tambahkan juga 1 sendok teh cuka makan Kita nyalakan kompor Masak menggunakan api sedang Sambil terus kita aduk Lalu tambahkan 1 sendok makan tepung maizena Yang kita larutkan dengan sedikit air Kita aduk cepat Agar tidak menggumpal Kalau sudah mengental dan mendidih seperti ini Berarti sudah matang Siap untuk diangkat Ini dia dimsum isi ayamnya Sudah siap disajikan Dari tampilannya cantik ya Unik Rasanya juga enak banget Teksturnya lembut dan kenyal Isiannya berasa ayam banget ya Karena tanpa campuran tepung sama sekali Cocok banget untuk jadi ide jualan Ataupun camilan di rumah Jangan lupa dicobain ya resepnya Semoga bermanfaat Dan selamat mencoba Untuk peralatan masak yang aku gunakan Semua bayi Ideal Life Mulai dari set spatula Chopper Food steamer Dan deep fry pan Link pembeliannya Akan aku sertakan di kolom deskripsi Yuk yang mau samaan Bisa langsung di order ya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya